Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Yoyok Dwi Saputro pada channel Panduan Office 25. Di video kemarin, kita sudah bahas tentang bagaimana cara merubah warna background, baik pada dokumen ataupun pada worksheet. Di video kali ini, masih bertemakan merubah warna background, namun background yang kita bahas kali ini adalah background slide. Kenapa sih kita harus memperhatikan background? Karena background merupakan salah satu elemen penting yang harus ada dalam pembuatan presentasi. Mengapa demikian? Background dapat mewakili pesan yang ingin kita sampaikan dalam presentasi. Selain itu, background juga berfungsi untuk menarik perhatian audiens. Coba teman-teman bayangkan, apabila presentasi yang kita sampaikan hanya menggunakan warna putih saja, maka audiens akan cepat merasa bosan. Pertanyaannya, bagaimanakah cara merubah warna background pada slide? Nah, pada video panduan kali ini, saya akan pandu teman-teman semua bagaimana cara merubah warna background slide pada Microsoft PowerPoint 2019. Saya biasanya menggunakan 4 cara untuk merubah warna background slide. Penasaran dengan 4 cara yang akan saya baikikan? Simak baik-baik video panduan ini hingga akhir, jangan sampai di-skip supaya tidak ada yang terlewatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channel panduan Office 25. Sebuah channel yang membagikan panduan seputar Microsoft Office, baik itu Word, Excel, maupun PowerPoint. Untuk mengganti warna background slide, kita dapat menggunakan fasilitas yang terdapat pada menu desain. Pada menu desain, terdapat fasilitas yang kita sebut format background. Fitur ini terdapat di ujung kanan ribbon dari menu desain. Pada fasilitas ini, terdapat 4 model yang dapat kita gunakan untuk merubah warna background slide. Baiklah, kita bahas 4 model ini satu per satu. Model yang pertama adalah Solid Fill. Solid Fill adalah sebuah fasilitas yang dapat kita gunakan untuk merubah warna putih pada background dengan sebuah warna yang kita pilih. Untuk cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, klik menu desain, pilih format background, kemudian pilih Solid Fill. Untuk memilih warna, tekan tombol color dengan icon amber cat, kemudian pada pop-up yang tampil, pilih salah satu warna. Coba perhatikan warna background pada slide area akan berubah sesuai warna pilihan kita. Pada bagian Transparency, kita dapat mengatur tebal dan tipisnya warna, dengan cara menggeser scroll ke kanan atau ke kiri. Bagaimana jika kita ingin merubah warna background dengan dua warna, teman-teman bisa menggunakan pilihan yang kedua, yaitu Gradient Fill. Gradient Fill adalah pilihan untuk merubah warna background slide menjadi warna gradasi. Untuk cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, klik menu desain, pilih format background, kemudian pilih Gradient Fill. Pada Gradient Fill, terdapat sembilan pilihan pengaturan yang dapat kita gunakan untuk membuat warna gradasi. Yang pertama, Present Gradient. Pada bagian ini, kita sudah disediakan beberapa template yang langsung dapat kita gunakan. Caranya, klik tanda segitiga pada kotak drop down Present Gradient yang ada di sebelah kanannya. Pada pop up yang tampil, pilih salah satu template, dan perhatikan, warna pada slide area akan berubah menyesuaikan template yang kita pilih. Namun, seluruh template mempunyai tipe yang sama, yaitu Linear. Apabila teman-teman ingin merubah tipenya, maka klik segitiga pada kotak drop down Type yang ada di bawahnya. Pada kotak drop down terdapat lima tipe yang dapat kita pilih, yaitu Linear, Radial, Rectangular, Path, dan Shade from Title. Di bawahnya terdapat Direction. Apa itu Direction? Direction artinya arah gradasi. Masing-masing tipe mempunyai Direction yang berbeda-beda. Untuk tipe Linear mempunyai delapan Direction yang dapat kita pilih. Untuk tipe Radial mempunyai lima Direction. Untuk tipe Rectangular mempunyai lima Direction. Dan untuk tipe Path and Shade from Title, hanya mempunyai satu Direction saja. Di bawahnya terdapat Angle. Angle berfungsi mengatur kemiringan gradasi. Kita dapat merubah kemiringan gradasi mulai dari 0 hingga 360 derajat. Namun Angle hanya dapat digunakan untuk tipe Linear saja. Di bawahnya lagi terdapat Gradient Stop. Gradient Stop adalah batas awal dan akhir gradasi. Pada bagian ini kita dapat menambah, menghapus, dan menentukan batas warna. Untuk menambah, tekan tombol Add Gradient Stop. Caranya, klik salah satu Gradient Bar, kemudian tekan tombol Add Gradient Stop. Perhatikan, Gradient Bar akan bertambah. Untuk menghapus, tekan tombol Remove Gradient Stop. Caranya, klik salah satu Gradient Bar, kemudian tekan tombol Remove Gradient Stop. Perhatikan, Gradient Bar yang kita pilih akan menghilang. Berikutnya, Color. Color berfungsi merubah warna gradasi. Caranya, klik pada Gradient Bar, kemudian tekan tombol Color. Pada pop-up yang tampil, pilih salah satu warna pada Time Color, Standard Color, More Colors, atau E-Dropper. Oh iya, E-Dropper adalah memilih warna dengan cara mencocokkan dengan warna yang lain. Caranya, klik E-Dropper. Kemudian, tempelkan kursor pada warna yang ingin dicocokkan. Terakhir, klik warna tersebut. Berikutnya, Position. Position berfungsi mengatur posisi dari masing-masing warna. Caranya, klik salah satu Gradient Bar, kemudian atur prosentasenya pada kotak Position. Lihat, Gradient Bar bergerak ke kanan atau ke kiri menyesuaikan prosentase yang kita tulis. Dan yang terakhir, Transparency dan Brightness. Transparency untuk mengatur tebal tipisnya warna, dan Brightness untuk mengatur kecerahan warna. Kita juga dapat mengganti background dengan gambar tekstur atau gambar foto. Ini terdapat pada pilihan selanjutnya, yaitu Picture and Texture Fill. Picture and Texture Fill adalah pilihan untuk merubah background dengan gambar atau tekstur. Untuk cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Klik menu Design. Pilih Format Background. Kemudian pilih Picture and Texture Fill. Ketika kita memilih Picture and Texture Fill, secara otomatis, Background Slide akan berubah menjadi gambar tekstur. Ada 24 gambar tekstur yang sudah disediakan jika kita ingin mengganti gambar tekstur yang sudah ada dengan gambar tekstur lainnya. Namun apabila kita ingin mengganti gambar tekstur dengan gambar tekstur dengan gambar foto atau yang lainnya, maka tekan tombol Insert, pada jendela pop-up yang tampil terdapat 3 pilihan, yaitu From a File, Online Pictures, dan From Icons. From a File maksudnya memasukkan gambar yang tersimpan di laptop atau PC. Caranya, klik From a File, kemudian pada jendela pop-up yang tampil, pilih gambar. Terakhir, tekan Insert. Online Picture artinya memasukkan gambar yang kita ambil dari browser Bing. Caranya, klik Online Picture, kemudian pilih tema gambar, pilih gambar, dan terakhir tekan Insert. From Icons maksudnya memasukkan gambar icon menjadi background. Pilih gambar yang teman-teman inginkan, terakhir tekan Insert. Kemudian, setelah kita berhasil memasukkan gambar, proses berikutnya adalah mengatur gambar atau tekstur. Terdapat 9 pengaturan yang dapat kita gunakan, yaitu Transparency, atau alat ini berfungsi mengatur tebal tipisnya gambar atau tekstur. Caranya, geser Transparency bar ke kanan atau ke kiri, dan lihat perubahan pada gambar di slide area. Tile Picture as Tekstur Alat ini dapat kita gunakan untuk membuat gambar berbentuk Ubin. Caranya, non-aktifkan tanda centang dan perhatikan perubahan gambar pada slide area. Di bawahnya, terdapat 4 pengaturan gambar, yaitu Offset X yang berfungsi menyeimbangkan gambar menggunakan sumbu X atau garis horizontal. Offset Y yang berfungsi menyeimbangkan gambar menggunakan sumbu Y atau garis vertikal. Scale X yang berfungsi merubah lebar gambar. Dan Scale Y berfungsi merubah tinggi gambar. Untuk cara menggunakan 4 pengaturan ini, kita dapat merubah isi pada kotak putih di masing-masing pengaturan secara langsung, atau menekan salah satu tanda sekitiga di ujung kotak. Pada bagian atas untuk menambah, dan pada bagian bawah untuk mengurangi. Kemudian, di bawah 4 pengaturan ini terdapat Alignment yang berfungsi menyelaraskan gambar. Pada perintah ini terdapat 9 pilihan, yaitu Top Left, Top, Top Right, Left, Center, Right, Bottom Left, Bottom, dan Bottom Right. Dan terakhir pengaturan Mirror Type yang berfungsi mencerminkan gambar. Pada pengaturan ini terdapat 4 buah pilihan, yaitu Non, Horizontal, Vertical, dan Both. Di paling bawah terdapat sebuah perintah, yaitu Rotate with Shape, yang berfungsi apabila kita menempelkan gambar pada sebuah shape, maka gambar akan mengikuti shape tersebut ketika shape tersebut diputar. Pilihan selanjutnya, yaitu Pattern Fill. Pattern Fill adalah pilihan untuk merubah background dengan gambar pola. Untuk cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih Pattern Fill, kemudian pilih model pattern yang terdapat di bawahnya. Untuk mengatur warna pattern, kita dapat mengedit bagian foreground dan background. Caranya, klik gambar ember cat. Pada jendela pop-up yang tampil, pilih salah satu warna. Jika kita perhatikan, dari semua pilihan di atas, selalu diakhiri dengan dua buah tombol di bagian bawah, yaitu Apply to All dan Reset Background. Apa fungsi dari kedua tombol tersebut? Apply to All berfungsi menerapkan background yang saat ini kita ubah ke semua slide, dan Reset Background berfungsi mengembalikan background ke pengaturan awal, yaitu berwarna putih. Demikianlah empat cara yang dapat teman-teman gunakan untuk merubah warna background slide di PowerPoint 2019. Saya kira cukup jelas, jika masih ada yang teman-teman belum pahami, silakan bertanya di kolom komentar. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini memberikan manfaat. Terima kasih sudah mengikuti video panduan ini hingga akhir. Jika teman-teman rasa video panduan ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai ketemu pada video panduan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.